Tang Jin menatap Zhou Jie, dan matanya juga menunjukkan warna yang bermartabat. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Zhou Jie begitu kuat sehingga dia dapat langsung melancarkan serangannya, yang sungguh luar biasa. Beri aku pukulan lagi. Dalam sekejap, Zhou Jie langsung menghilang dari tempat asalnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di tempat yang jaraknya kurang dari satu kaki dari Tang Jin. Kemudian dia mengayunkan tinjunya dan mengumpulkan kekuatannya. Dia langsung menyerbu ke arah Tang Jin dan melancarkan serangan ganas padanya. Tang Jin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa, selain kuat, Zhou Jie juga sangat cepat. Sulit dipercaya bahwa dia adalah seorang pria dengan kultivasi hanya tujuh tingkat. Namun, dia juga tidak menutupi apapun. Dia berteriak keras dan mengangkat tangannya untuk bertarung secara langsung. Kekuatannya yang kuat, seperti letusan gunung berapi, melonjak keluar, menyapu dan bergegas ke Zhou Jie. Bang, serangan kedua pria itu bertabrakan lagi. Seketika, energi yang dahsyat meledak, menyapu seperti ombak, menenggelamkan Zhou Jie dan Tang Jin pada saat yang sama. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Tang Jin terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Zhou Jie sangat mengerikan, seperti kekuatan Jiaolong, yang begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menandinginya. Kekuatan yang kasar. Zhou Jie meneguk minumannya dan sekali lagi mengumpulkan kekuatan barbarisme. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak darinya dan menghantamnya langsung. Itu sangat kuat. Tidak bagus. Wajah Tang Jin berubah drastis. Dia tahu bahwa kekuatan Zhou Jie sangat mengerikan, terutama di bawah infus kekuatan liar, kekuatannya akan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Bang, Tang Jin tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia langsung terpental. Tubuhnya bergerak mundur. Gelombang mengerikan meletus dari tinju Zhou Jie dan melukainya. Apa? Tang Jin terluka. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa semua orang membuka mata mereka. Kultivasi Tang Jin adalah surga kesembilan dari Sing Jijing. Sekarang dia dikejutkan oleh seorang pria yang hanya mengolah surga ketujuh dari Sing Jijing. Sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah pukulan yang berhasil, Zhou Jie meledak dengan senyuman dan tinju yang besar. Dia langsung keluar dengan tinju. Mengambil keuntungan dari pijakan Tang Jin yang tidak stabil, dia melancarkan serangan ganas padanya untuk melihat apakah dia bisa dikalahkan. Jangan pergi terlalu jauh. Nak melihat bahwa Zhou Jie telah bergegas lagi, wajah Tang Jin tenggelam, dan dia marah. Anak ini begitu penuh kebencian sehingga dia sama sekali tidak memperhatikannya. Kalau begitu, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Melawan langit, Tang Jin meneguk ludah, mengumpulkan kekuatannya yang dahsyat, dan melancarkan serangan yang tiada taraf. Ia melihat aliran udara yang sangat besar mengalir keluar dari tubuhnya, seperti galaksi sembilan langit yang hancur, berguling ke bawah, dan menyerbu ke arah Zhou Jie. Sosok Zhou Jie hendak mendekati Tang Jin. Tiba-tiba, ia melihat aliran udara yang kuat mengalir ke arahnya, dan wajahnya berubah. Dari aliran udara ini, ia mencium bau yang mengerikan dan berbahaya. Ia tahu bahwa kekuatan gerakan ini pasti luar biasa dan tidak dapat diabaikan. Batu bumi, Zhou Jie meneguk ludah dan segera mengerahkan kekuatannya, kakinya menginjak tanah dan momentumnya, seperti raksasa King Kong, tidak dapat dihancurkan. Bang, serangan Tang Jin menghantam Zhou Jie dengan ganas. Momentumnya yang kuat meledak dan ia ingin mengalahkan Zhou Jie. Namun, hasilnya kembali tidak terduga. Ketika aliran udara mengalir ke Zhou Jie, itu masih tidak memainkan peran besar. Tubuh Zhou Jie, seperti raksasa, berdiri di tanah, dan membiarkan aliran udara mengalir ke arahnya, tetapi ia masih berdiri. Kekuatan pria ini terlalu tidak normal. Orang-orang terkejut. Melihat semua ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Dengan pertahanan yang tidak normal seperti itu, mereka sama sekali tidak bisa bertarung. Ini, di hadapan mereka, ada juga beberapa orang dengan penglihatan yang luar biasa. Mereka melihat ke arah Zhou Jie dan melihat petunjuknya. Pada saat ini, sembilan putri berdiri dan berkata, Jika aku tidak salah, Zhou Jie ini seharusnya adalah desas-desus tentang roh bumi. Roh bumi, mendengar tiga kata ini, wajah semua orang banyak berubah. Roh bumi, apakah itu benar? Apa yang dikatakan sembilan putri seharusnya benar? Itu adalah roh bumi. Tidak heran pertahanannya sangat tidak normal. Aku tidak menyangka bahwa orang ini adalah roh lokal. Tidak heran dia berani bertarung melawan Tang Jin. Ada banyak orang yang membicarakannya. Itu adalah semacam fisik yang istimewa, dengan pertahanan yang kuat dan kekuatan bertarung yang luar biasa. Bahkan mereka yang memiliki prestasi lebih tinggi darinya bukanlah lawannya. Anak ini adalah roh bumi. Dia tidak bisa melihatnya. Dia tidak bisa benar-benar melihatnya. Semua orang di wilayah Dongshuan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zhou Jie memiliki fisik yang istimewa, belum lagi bahwa itu sangat langka di wilayah Dongshuan mereka, bahkan di Zhongshu, bahkan di seluruh benua Tianwu. Orang seperti itu dapat dikatakan sebagai kesayangan langit dan bumi. Selama dia tidak jatuh di tengah, prestasinya di masa depan pasti akan membuat orang takut setengah mati. Wu Chen, apakah pria ini benar-benar roh bumi? Xia Yulan menatap Zhou Jie dari atas ke bawah. Tampaknya dia memiliki fisik yang istimewa. Itu sangat langka, bahkan seluruh benua Tianwu tidak dapat menemukan beberapa orang. Ya, roh bumi. Wu Chen mengangguk. Dia sudah lama tahu tentang konstitusi Zhou Jie. Fis, mengerikan. Mereka semua menghirup udara dingin. Meskipun kultifasi Zhou Jie masih merupakan negara bintang dan tujuh surga, yang tidak sebaik mereka, dia memiliki fisik yang istimewa dan bakat yang tidak terbatas. Dia dapat meningkat tanpa hambatan apapun. Mungkin satu tahun kemudian, dua tahun kemudian, Zhou Jie akan mengejar dan melampaui mereka semua. Ini adalah keuntungan yang dibawa oleh konstitusi khusus yang berada di luar jangkauan orang lain. Di lapangan, wajah Tang Jin menjadi gelap. Awalnya, dia hanya Zhou Jie, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain adalah tubuh roh lokal yang dikabarkan, yang jauh di luar dugaannya. Bagaimana dengan konstitusi khusus? Kurangnya kultifasi adalah cedera beratmu. Tang Jin berteriak. Tubuhnya tergesa-gesa. Kekuatan yang kuat keluar darinya. Itu seperti banjir. Itu kuat dan mengguncang bumi. Melawan langit. Tang Jin mendesak seluruh tubuhnya untuk melawan kekacauan lagi. Dia melihat suatu kekuatan dahsyat mengalir keluar dari tubuhnya dan mengubahnya menjadi aliran udara yang tak terhitung jumlahnya, yang meraung seperti seekor naga, dengan momentum yang besar. Dalam bab 1237, ada aliran udara yang tak berujung di berbagai wilayah Dongsuan, menderu, melonjak, dan menyerbu ke arah Zhou Jie. Serangan itu sangat dahsyat. Tiba-tiba, Zhou Jie merasakan tekanannya berlipat ganda. Dia melihat aliran udara menyerbu ke arahnya, membombardir tubuhnya terus-menerus. Dia memiliki energi yang kuat dan meledak terus-menerus, dan ingin menghancurkan seluruh tubuhnya. Pegang aku. Begitu tubuh Zhou Jie bergetar, kekuatan yang kuat keluar dari dan Tian, mengalir ke permukaan tubuhnya, memperkuat pertahanan tubuhnya, dan mencegahnya tersapu oleh momentum yang kuat ini. Aku ingin melihat kapan kamu bisa melakukannya. Tang Jin meraung, aliran udara mengalir keluar darinya, meraung, meraung, dan menyerbu ke arah Zhou Jie. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengalahkan pertempuran itu, bahkan jika pihak lain memiliki konstitusi khusus. Karena dia berasal dari Zhongzu. Orang-orang Zhongzu memiliki kebanggaan orang-orang Zhongzu. Mereka tidak akan pernah kalah dari seseorang dari wilayah lain. Namun, pada saat ini, Zhou Jie tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke dalam tinju ganda itu. Kekuatan tinju ganda itu melonjak. Sebuah kekuatan yang dahsyat juga menyerbu keluar dengan cepat, menyapu ke bawah dan menjadi perkasa. Pengganggu barbar. Tinju Zhou Jie melesat keluar, mengumpulkan seluruh kekuatan tubuh, melancarkan pukulan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang ganas itu meledak keluar darinya, melonjak dan menyerbu ke segala arah. Bang, kekuatan tinju ini benar-benar mengerikan. Saat dipukul, aliran udara Tang Jin langsung tersebar dan menyerbu ke segala arah. Apa? Mata Tang Jin terbuka lebar. Sungguh tidak dapat dipercaya melihat semua ini. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Zhou Jie begitu kuat sehingga dia dapat membubarkan aliran udaranya. Kalahkan aku. Zhou Jie memegang tinjunya dan menyerbu langsung ke Tang Jin dengan tinju yang kuat. Ah, Tang Jin tidak dapat menghindar. Dia langsung terkena pukulan ini. Dengan teriakan, tubuhnya terbang mundur dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian dia jatuh ke tanah. Itu sudah gagal. Melihat ini, orang-orang membicarakannya. Memang benar orang-orang dengan fisik istimewa sangat mendominasi. Dong Suanyu tidak sederhana. Bahkan ada orang-orang dengan fisik istimewa. Dilihat dari Zhou Jie saja, itu akan melampaui banyak tempat lain. Dulu, seorang Wu Chen cukup mengagumkan. Sekarang ada Zhou Jie yang lain. Apakah Dong Suanyu adalah ritme yang sedang naik daun? Kedua orang ini, benar-benar cocok. Ya, setengah tahun yang lalu, kultifasi Wu Chen juga merupakan Xing Ji Jing Ki Hong Tian, tetapi bahkan orang kuat teratas Xing Ji Jing Ji Wichong Tian bukanlah lawannya. Sekarang ada Zhou Jie lainnya, yang juga merupakan Xing Ji Jing Ki Hong Tian dan memiliki kemampuan untuk melewati tantangan level. Bahkan orang kuat Xing Ji Jing Ji Wichong Tian dikalahkan olehnya. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, Wu Chen seharusnya lebih baik. Dia sekarang telah menembus ranah Hualong dan menjadi orang yang kuat. Sepertinya sekarang begitu, tetapi di masa depan, sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, Zhou Jie ini adalah roh asli. Dikatakan bahwa dia memiliki fisik yang istimewa. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Tidak pasti kapan dia akan dapat mencapai anti-melampau Wu Chen. Dia juga seorang jenius dengan konstitusi khusus. Itulah kejahatan yang sebenarnya. Tidak seorang pun dapat mencapainya. Mereka tidak dapat tidak membandingkan Zhou Jie dan Wu Chen. Mereka memiliki beberapa kesamaan. Keduanya berasal dari wilayah Dongsuan. Memiliki kemampuan untuk melewati tantangan lintas batas dan sebagainya. Apakah aku akan dikalahkan oleh Zhou Jie? Wu Chen tersenyum dalam hatinya. Di dunia ini, dia akan selalu melampaui orang lain. Tidak ada orang lain yang pernah melampauinya. Meskipun Zhou Jie adalah roh asli dengan bakat super, masih sangat sulit untuk melampauinya. Dia percaya diri. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya. Dia menatap Zhou Jie. Dia sangat senang dengan apa yang telah dicapai Zhou Jie. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan dia dalam pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, Zhou Jie telah sepenuhnya terlahir kembali dan telah membuat perubahan kualitatif yang tidak dapat dikatakan dalam hari yang sama. Setelah Zhou Jie dan Tang Jin turun dari panggung, kompetisi berlanjut. Dalam kompetisi berikutnya, orang-orang mereka di Dong Suanyu juga sangat aktif, seolah-olah terinspirasi oleh Zhou Jie. Sekarang mereka yang mengikuti kompetisi pada dasarnya telah mengalami konferensi pertukaran negeri Dongeng. Kultivasi dan kekuatan mereka secara keseluruhan relatif tinggi, dan mereka telah memenangkan banyak kemenangan. Sekarang, giliran Sun Yan. Setelah berlatih selama setengah tahun, prestasinya juga mengalami sedikit kemajuan. Dia telah mencapai puncak alam sembilan surga Sing Jijing. Dengan ribuan pedang, dia kembali ke alam Kaisar. Di bawah kondisi Hualong, dia hampir tidak dapat menemukan musuh. Lawannya adalah orang di wilayah Suanyu Barat. Kultifasinya sama dengannya. Dia adalah puncak dari sembilan surga di alam Sing Jijing. Namun, sejak awal, Sun Yan sudah berada di atas angin, sehingga dia tidak dapat bernapas dan melawan sama sekali. Tidak sama di alam Suanyu Timur. Tidak hanya ada beberapa ahli yang kuat, tetapi wanita cantik ini juga salah satunya. Misalnya, di seluruh Zongzu kita, Sun Yan tidak dapat menemukan beberapa orang yang dapat dibandingkan dengannya. Saya tidak mengerti mengapa Dong Suanyu tampil sangat buruk terakhir kali. Apakah orang-orang ini dulunya sangat miskin? Saya kira itu karena kegiatan mereka sendiri di Dong Suanyu. Kegiatan saya sendiri, kegiatan apa? Konferensi Pertukaran Tanah Suci Sian Dao adalah kegiatan terbesar di Dong Suanyu. Tentu saja, orang-orang harus berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Di mana mereka bisa datang ke Zongzu untuk berpartisipasi dalam konferensi buku dan pedang. Petik 2. Itu juga kegiatan kita sendiri. Tentu saja, kita harus melakukannya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jadi, bukan karena Dong Suanyu terlalu lemah, tetapi karena para ahli orang lain sama sekali tidak ada di sana, bahkan para ahli tidak ada di sini, di mana kita bisa melihat level yang sebenarnya. Ya, ya, banyak orang telah membicarakan topik Dong Suanyu. Dapat dikatakan bahwa itu tidak pernah berhenti sejak awal konferensi buku dan pedang ini. Segera, Sun Yan mengalahkan lawannya dan memenangkan kemenangan terakhir perang. Atas kemenangan Sun Yan, orang-orang di Dong Suanyu sama sekali tidak menganggapnya aneh. Di konferensi Pertukaran Negeri Dongeng, penampilan Sun Yan sangat luar biasa. Dia mengalahkan banyak dari sembilan bintang teratas dan sembilan kelas berat. Bahkan murid sejati pertama dari sepuluh negeri Dongeng teratas, beberapa dari mereka dikalahkan oleh pedangnya, dan dia juga berhasil masuk ke sepuluh besar, memenangkan hadiah. Perhatian semua orang. Selamat, adik perempuan. Xia Yulan tersenyum. Sun Yan adalah adik perempuannya. Tentu saja, dia sangat senang dengan prestasi adik perempuannya. Terima kasih, kakak perempuan. Sun Yan, sekarang kau seharusnya bisa menantang orang-orang kuat di Hualong. Mengenai kekuatan Sun Yan, bahkan Wu Chen tidak bisa diremehkan. Dia telah menyadari bahwa Wan Jian adalah bakat kendo yang unik dan unik. Dibandingkan dengan Yue Qingzu dan Zhou Jie, fisik mereka yang istimewa tidak lebih buruk. Jika harus dikatakan, sekarang Sun Yan juga merupakan fisik yang istimewa. Namun, roh pedang, di dunia ini, tidak ada tubuh roh pedang. Meskipun tidak ada teori yang jelas tentang tubuh roh pedang, ini tidak menghalangi Sun Yan. Bakatnya yang unik dalam ilmu pedang sudah cukup untuk membuatnya menyaingi para jenius dengan fisik yang istimewa. Sun Yan menatap Wu Chen dan tidak mengatakan apa-apa. Dia acuh tak acuh dan tidak berjuang untuk kekuatan. Oleh karena itu, tidak masalah baginya apakah dia bisa menantang orang-orang kuat di Hualong. Seiring berjalannya waktu, tingkat partisipasi dalam perang telah berangsur-angsur membaik. Tidak hanya puncak langit sembilan berat lingkungan kutub bintang, tetapi juga puncak lingkungan Hualong. Sepertinya giliranku untuk bermain. Di tempat duduknya, Lu Junyi berdiri dan mengeluarkan aura yang dahsyat. Aura ini sangat dahsyat, jauh melampaui level alam bintang. Dia jelas merupakan orang kuat di alam naga. Ini adalah orang kuat di alam naga. Tidak diragukan lagi aura ini adalah yang terkuat di alam naga. Tidak dapat dipercaya bahwa ada dua orang kuat di alam suan timur. Begitu Lu Junyi mengeluarkan auranya, dia langsung menarik perhatian orang-orang. Sebelumnya, Wu Chen telah menunjukkan kultivasi alam naga. Sekarang, Lu Junyi juga menunjukkan aura alam naga yang membuat perhatian orang-orang tertuju pada alam suan timur. Lu Junyi juga telah menembus alam naga yang tidak buruk. Wu Chen menganggu. Dia sangat jelas tentang bakat dan kekuatan Lu Junyi. Hanya dia dan Dugu Wu Di yang mampu melampauinya di wilayah alam suan timur. Dia telah mencapai puncak alam sembilan surga alam bintang lebih awal. Kali ini, ia berhasil menembus alam Hualong, yang bukan hal yang aneh. Hu Junyi berkata, Wu Chen, kau tahu, di wilayah Dongsuan kita, Lu Junyi bukan hanya satu-satunya yang berhasil menembus alam naga, tetapi juga beberapa orang lainnya. Titik, oh, siapa yang berhasil menembus? Hou Junyi berkata, mengcong dari kuil liar, fuyao dari sing jizong, dan yang yi dari liga wumeng. Seperti Lu Junyi, ketiga orang ini juga berhasil menembus alam Hualong. Apakah mereka bertiga juga berhasil menembus alam naga? Wu Chen merasa sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ia merasa lega. Kekuatan ketiga orang ini tidak jauh lebih buruk daripada Lu Junyi, mereka telah menerobos wilayah Hualong, yang tidak terlalu bisa diterima. Namun, bukan mereka yang harus kamu waspadai sekarang, melainkan orang lain, Dugu Wudi. Wu Chen berkata, Dugu Wudi, apa yang terjadi pada Dugu Wudi? Hou Junyi berkata, sejauh yang aku tahu, setelah konferensi pertukaran Tanah Suci Negeri Dongeng terakhir, mungkin karena kekalahanmu, dia mendapat sedikit rangsangan dan pergi ke jadi salah satu dari mereka untuk berlatih. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Awalnya, dia tidak ingin datang ke Zhongzu, tetapi begitu dia mendengar bahwa kamu muncul di Zhongzu, dia langsung datang. Tujuannya, jelas bahwa dia datang untukmu. Dia ingin mengalahkanmu dan mendapatkan kembali gelar pemuda kuat pertama di Dong Suanyu. Untukku, Wu Chen tersenyum tipis, tetapi tidak peduli sama sekali. Jika Dugu Wudi benar-benar memiliki kemampuan untuk melampauinya, dia akan melampauinya. Namun, seperti yang dia katakan sebelumnya, di dunia ini, orang-orang yang dia berikan untuk dilampaui tidak pernah memberinya kebalikannya. Beberapa dari kalian di Suanyu Barat dapat keluar untuk bertarung denganku. Setelah Lujunyi naik ke panggung, dia langsung mengalihkan pandangannya ke Suanyu Barat. Dalam konferensi buku dan pedang ini, dia telah membidik Suanyu Timur. Sekarang, dia juga ingin membiarkan karakter Suanyu Barat merasakan rasa menjadi sasaran. Setelah mendengar kata-kata Lujunyi, orang-orang di Suanyu Barat menjadi marah. Selama ini, orang-orang di Suanyu Barat telah menantang Suanyu Timur. Tidak ada seorang pun di Suanyu Timur yang pernah menantang mereka. Sekarang, Lujunyi benar-benar menentang cara mereka yang tidak menjadi pengganggu bagi siapapun di Suanyu Barat. Jangan berpikir itu hebat untuk menerobos Hualong. Pada saat ini, seorang pria berdiri dari kerumunan. Dia sangat tinggi dan besar, seperti raksasa. Pada dirinya, ada juga momentum yang mengamuk. Momentum ini tidak kalah dari Lujunyi. Jelas, dia juga merupakan kekuatan negara naga. Ini adalah orang yang kuat di Hualong, dan ada juga yang kuat di Siksuan. Tidak mudah, tidak mudah. Kupikir, selain Zongzu, tidak akan ada tempat lain yang memiliki lingkungan Hualong yang kuat. Karena daerah Dongsuan dan Siksuan juga memiliki orang-orang kuat dari lingkungan Hualong, maka tempat-tempat lain pasti juga memiliki orang-orang kuat dari lingkungan Hualong. Itu sudah pasti. Misalnya, di daerah Suanyu Utara dan Selatan, tidak kurang dari tiga orang yang kuat di lingkungan Hualong seperti yang kukenal. Mereka sangat kuat. Bagus, bagus. Terjadi banyak diskusi. Di sisi lain, sembilan putri dan orang-orang ini mengerutkan kening. Menurut data, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang muda dan kuat yang berhasil menembus lingkungan Hualong. Dibandingkan dengan masa lalu, mereka hampir menunjukkan keadaan yang meledak-ledak, yang tidak hanya tercermin di Zhongzu, tetapi juga di tempat lain saat ini. Namun sepanjang sejarah, jika jumlah orang muda yang kuat menerobos alam Hualong banyak, biasanya itu berarti datangnya era tertentu. Apakah mungkin untuk mengatakan bahwa era puncak akan datang? Nak, ingat namaku, Muling, orang yang mengalahkanmu. Di daerah Suanyu Barat, seorang pria kuat dari lingkungan Hualong muncul di lapangan, berlawanan dengan Lu Junyi. Hahaha, tepat pada waktunya, Lu Junyi tertawa dan tidak banyak bicara omong kosong. Dia langsung mendesak aksi yang kuat. Surga Sura, Lu Junyi minum banyak dan langsung mendesak aksi Sura Tianyu. Kekuatan lapangan terpancar dan dengan cepat menyebar ke ruang 10 Zhang di sekitarnya, membuat ruang di sekitarnya mengembun dan menjadi wilayahnya. Lapangan, Di lapangan, ada banyak orang dengan penglihatan yang kuat. Ketika mereka melihat gerakan Lu Junyi, mereka segera mengenalinya. Mereka semua mengubah wajah mereka dan menyerang lapangan. Mode serangan ini adalah yang sangat maju. Begitu mereka jatuh ke lapangan, mereka akan mendapat masalah besar. Lapangan itu rusak. Muling sangat sombong. Dia meraung, dan Tianya melonjak. Kekuatan dahsyat meledak, menyapu ke segala arah seperti gelombang besar. Merobek tangan langit. Minuman keras Muring juga mendesak aksi super, kekuatan yang mengerikan, gelombang yang dahsyat, membubung ke langit. Tiba-tiba, aliran udara antara langit dan bumi di sekitarnya melonjak dan berkumpul dengan liar. Dipengaruhi oleh formula Muling Kiang, itu dengan cepat berubah menjadi telapak tangan yang besar dan tak tertandingi. Telapak tangan itu sangat besar, menutupi langit dan menghalangi matahari. Udara ganas yang tak terlukiskan meledak, membuat seluruh ruang bergetar dan bergetar terus-menerus. Melihat telapak tangan yang besar dan tak tertandingi ini, wajah semua orang terkejut. Tidak ada keraguan bahwa telapak tangan ini memiliki kekuatan teror, kekuatan itu, sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Melihat keterampilannya yang unik, Muling memiliki kepercayaan diri seratus kali lipat. Kekuatan gerakan ini sangat kuat. Begitu Lujunyi bertemu dengannya, itu akan dihancurkan. Siapapun yang berani menantang mereka di wilayah Suanyu Barat hanya akan memiliki satu akhir, yaitu kematian. Sama sekali tidak ada kemungkinan kedua. Mati saja untukku. Muring meneguk minumannya, mendesak untuk merobek tangan langit, dan tangan yang besar dan tak tertandingi itu meraung, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan tanpa ampun berguling ke arah Lujunyi, dengan tangan yang ganas dan tanpa ampun. Bagaimana kalau merobek tangan langit? Lujunyi tidak takut. Tubuhnya penuh dengan medan merah. Sebuah kekuatan yang kuat meletus darinya. Itu mendesak keterampilan unik Surat Tianyu. Energi yang menakutkan itu terus meledak, bergetar, dan berguling. Medan yang mengerikan, berguling ke bawah tanpa ampun, berguling ke arah tangan langit yang merobek muling yang berguling menjauh. Awalnya, dalam pandangan muling, itu seharusnya menjadi tangan yang merobek, tetapi setelah bergerak maju untuk jarak yang pendek, tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah itu diganggu oleh suatu kekuatan yang kuat, tidak dapat bergerak maju sedikitpun. Lapangan, muling juga orang yang bijaksana. Dia segera mengerti bahwa itu adalah wilayah surga Surat Lujunyi yang menghalangi tangannya yang merobek langit. Setelah mengetahui hal ini, ekspresi muling juga menjadi bermartabat. Keterampilan unik Lujunyi ini sedikit tidak biasa. Jika tidak ditangani dengan benar, sulit untuk menang. Tangan langit yang tercabik. Muring meneguk ludah, dan kekuatan yang kuat keluar darinya. Kekuatan yang kuat itu menyerbu ke dalam tangan yang tercabik. Setelah menyerap kekuatan ini, kekuatan tangan yang tercabik itu melonjak. Kekuatan yang kuat itu meledak dan meraung. Namun, Lujunyi bukanlah apa-apa. Melihat bahwa muling telah meningkatkan kekuatannya, dia segera meningkatkan kekuatannya dan mendesaknya hingga batas maksimal. Momentum yang mengerikan, begelombang, pecah, dan mendorong kekuatan surga Surat hingga maksimal. Medan yang mengerikan itu berguling turun dengan keras dan bergegas menuju muling. Tangan langit yang disobek muling, sekali lagi terhalang, kemajuannya cukup lambat, seperti jatuh ke dalam lumpur. Wah, kamu menyebalkan. Muling mencoba berbagai cara untuk membalikkan tangan langit yang disobek, tetapi efeknya tidak bagus, yang membuatnya merasa bingung. Tangan langit yang disobeknya, yang selalu tak terkalahkan, membunuh dewa ketika bertemu dewa, membunuh Buddha ketika bertemu Buddha, tetapi sekarang ada apa, bagaimana tiba-tiba itu tidak berhasil. Lu Junyi tertawa tetapi tidak berbicara. Biarkan orang ini memahami kebenaran secara perlahan. Melihat pemandangan di lapangan, banyak orang mengerutkan kening. Jelas, mereka tidak mengerti apa yang tersembunyi di dalamnya. Xia Yulan bertanya kepada Hou Junji, Junji, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Hou Junji melihat, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihatnya. Kekuatan Lu Junyi jauh lebih besar daripada dia. Selain itu, pihak lain sekarang telah menembus lingkungan Hualong, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Lingkungan Hualong yang kuat akan menguasai beberapa cara ajaib yang berada di luar kendali bintang yang kuat dan lingkungan ekstrim. Mungkin, yang digunakan Lu Junji adalah cara khusus yang hanya dimiliki oleh lingkungan Hualong yang kuat. Kau tidak tahu. Xia Yulan sedikit kecewa, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia bertanya kepada Wu Chen. Wu Chen, apakah kau bisa melihat petunjuk? Wu Chen melihat ke lapangan dan berkata, lapangan. Lapangan, apakah maksudmu Lu Junji menggunakan lapangan untuk memengaruhi mu Ling? Wu Chen berkata, kalau tidak. Xia Yulan berkata, apakah kekuatan lapangan benar-benar sekuat itu? Wu Chen berkata, kekuatan lapangan, seiring dengan pertumbuhan kultifasi, hanya akan menjadi semakin menakutkan. Kakak perempuan Yulan, jika kau ingin menerobos alam Hualong dan bahkan alam legendaris, kau dapat memikirkan aspek ini. A. Apakah aku memiliki harapan untuk menerobos kerajaan naga? Mata Xia Yulan terbuka lebar, dan dia merasa sedikit tidak masuk akal. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kualifikasinya. Dalam kehidupan ini, dia mungkin terjebak di level lingkungan bintang dan kutub, tidak mampu menembus lingkungan Hualong. Wu Chen berkata, tidak ada yang mustahil, selama kamu bersedia bekerja keras dan dapat memahami hal-hal tingkat dalam, Hualong Jing bukanlah mimpi bagimu. Dia mengatakan ini tidak hanya kepada Xia Yulan, tetapi juga kepada orang lain. Mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Bagi mereka, menerobos alam naga adalah kesulitan besar. Tanpa bimbingan orang lain, mungkin tidak mungkin untuk menerobos seumur hidup. Xia Yulan menganggu, seolah-olah dia memiliki sedikit pemahaman. Xiaohi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Wu Chen, apa saja cara untuk menerobos alam Hualong? Aku telah terjebak di puncak Jiu Xiong Tian di alam Xinji selama hampir tiga tahun, dan aku masih bingung dan putus asa untuk menerobos. Wu Chen Ning mengerutkan kening, berpikir, berkata, satu kata, mengerti. Untuk mencapai keadaan kultifasi mereka, jika mereka ingin membuat kemajuan yang cepat, mereka harus bergantung pada realisasi Tao mereka sendiri. Di antara mereka, ada contoh yang sangat khas, Sun Yan, yang telah menyadari esensi Kendo dan kembalinya 10 ribu pedang kepada Kaisar, sehingga ia dapat membuat kemajuan besar dalam kultifasi dan meningkatkan kekuatannya. Xiaohi berkata, Wu, semua orang tahu pentingnya kata ini, tetapi apa yang kamu sadari? Ada begitu banyak jalan di dunia, dan bagaimana kamu menyadarinya? Dua kata itu sederhana untuk diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Bagi orang awam, mereka tidak tahu apa yang ingin mereka pahami dan jalan mana yang ingin mereka pahami. Begitu mereka memahami arah yang salah, itu hanya membuang-buang waktu dan masa muda. Dalam hal ini, kelebihan fisik istimewa ditunjukkan, karena fisik mereka menentukan arah yang perlu mereka kembangkan di masa depan. Karena arah telah ditetapkan, mereka secara alami tidak perlu membuat pilihan lain, karena pilihan lain, bagi mereka, sama sekali tidak berguna, dan mereka tidak dapat memahaminya. Ini juga alasan mengapa jiwa istimewa memiliki masa depan yang menjanjikan. Semakin kebelakang, semakin jelas dan menonjol kelebihan jiwa istimewa itu. Saya tidak tahu banyak tentang ini. Saya pikir kita para praktisi harus memilih bidang yang paling familiar untuk dikembangkan dan digali. Artinya, dalam 36 elemen, kita adalah raja selama kita mencapai kondisi terbaik dalam pemahaman familiar kita. Adapun Wu Chen, bidang yang paling familiar baginya adalah alkimia, yang disebut Dandao, jadi dia menjadi dewa alkimia, pemimpin dunia alkimia, tidak ada yang bisa mencapainya. Pilih bidang yang paling familiar. Xiao Hei dan keluarganya juga tahu ini, karena mereka semua berkata begitu, mungkin karena kualifikasinya yang buruk dan ketidakmampuannya untuk membuat kemajuan terobosan di bidang mereka sendiri. Pada saat ini, Wu Chen memandang Lu Junyi dan Mu Ling di antara hadirin dan berkata, Lu Junyi pada dasarnya memenangkan pertempuran ini. Pertarungan antara kedua orang itu dapat disimpulkan dari hasil akhir sejak awal, karena pada awalnya, Lu Junyi melepaskan medan perangnya sendiri dan menyelimuti ruang di sekitarnya, sementara Mu Ling tidak mengambil tindakan pencegahan tepat waktu karena dia membenci Lu Junyi, yang menyebabkannya jatuh ke medan perang Lu Junyi di awal, yang sangat aneh. Begitu dia memasuki medan perang, dia sangat terlibat dalam medan perang Lu Junyi. Memasuki medan pengaruh akan dipengaruhi oleh medan perang pihak lain, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memainkan kekuatan penuh mereka, membuat keterampilan unik mereka tidak berlaku. Benar saja, Lu Junyi dan Mu Ling bertarung selama beberapa menit. Akhirnya, Mu Ling tidak dapat bertahan, dan dikalahkan oleh Lu Junyi dan berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan. Setelah menang, kekuatan medan perang benar-benar berbeda. Ini sudah pasti. Begitu Anda jatuh ke medan perang dan dipengaruhi oleh medan perang, kekuatan Anda akan sangat terpengaruh, atau bahkan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain, jadi Anda tidak dapat memainkan kekuatan Anda sendiri. Dong Suanyu tidaklah sederhana. Orang-orang kuat tingkat atas ini semuanya memiliki keterampilan rahasia yang unik. Tidak, Wu Chen dan Lu Junyi, bahkan di Zhongzu, adalah talenta muda kelas 1. Jenius kelas 1, selama itu merupakan terobosan di alam naga, dianggap sebagai iblis jenius kelas 1. Hahaha, ada banyak diskusi. Kemudian, Meng Chong dan Yang Yi semuanya menunjukkan kultifasi dan kekuatan mereka di alam Hualong, yang membuat orang lain mati rasa. Apa yang terjadi di alam Dong Suan? Bagaimana orang-orang kuat di alam Hualong bisa muncul secara berurutan? Sungguh menakjubkan. Dari segi jumlah saja, tempat lain, kecuali Zhongzu, tidak dapat menandingi Suanyuan Timur. Dugu Wudi, kita belum bertemu selama 1,5 tahun. Terakhir kali aku melihatmu, kurasa itu di konferensi membaca pedang terakhir. Setelah sekian lama, kamu belum membuat kemajuan apapun. Seorang pemuda berdiri di lapangan dan membidik Dugu Wudi di sisi Suanyu Timur. Ini adalah Lu Suan Feng, orang kuat pertama di Suanyu Utara. Konon orang ini telah menembus langit ganda Hualong. Lu Suan Feng, aku juga tahu bahwa dia memang orang nomor 1. Dia juga datang ke konferensi buku dan pedang terakhir. Siapa Dugu Wudi ini? Aku belum pernah mendengar tentangnya. Dengarkan Lu Suan Feng, sepertinya dia adalah tokoh konferensi kaligrafi dan pedang terakhir. Dengan cara ini, dia seharusnya tidak berpartisipasi dalam konferensi kaligrafi dan pedang setidaknya 2 kali. Wajar jika aku tidak berpartisipasi dalam kedua sesi dan tidak saling kenal. Di sisi Suanyu Timur, Dugu Wudi membuka matanya, menatap Lu Suan Feng dan berkata, Lu Suan Feng, apakah aku membuat kemajuan? Setelah aku mengalahkanmu, kamu akan menjadi jelas. Lu Suan Feng tersenyum dan berkata, ku dengar posisimu sebagai orang kuat muda pertama di Dong Suanyu tampaknya telah dirampok, haha. Dugu Wudi berkata, itu urusan kita sendiri di Dong Suanyu. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Itu wajar saja, tetapi sekarang kau masih berani melawanku. Dugu Wudi berdiri dan meraung, beraninya kau. Berbicara tentang ini, sosok Dugu Wudi melesat dan muncul langsung di lapangan. Momentumnya yang kuat meledak, seperti gelombang besar, dan menyerbu ke segala arah. Ini adalah orang kuat surga kedua di Hualong Jing. Mereka semua terkejut, dan mata mereka terbuka lebar. Mereka memandang Dugu Wudi seolah-olah mereka telah menemukan tanah baru. Kemudian terjadi banyak pembicaraan, apa yang terjadi di Dong Suanyu, yang kuat di Hualong, satu demi satu, dan kultivasi serta kekuatannya lebih kuat dari yang lain. Ya, bersama dengan lima orang sebelumnya, dan Dugu Wudi ini, ada enam orang di Dong Suanyu yang kuat di wilayah Hualong, jauh lebih banyak daripada wilayah lain, kedua setelah Zhongzu. Saya juga berpikir itu luar biasa. Apakah Tuan akan memperhatikan kerajaan Dong Suan? Tidak hanya ada banyak ahli, tetapi wanita cantik ini juga sangat cantik. Seperti Sunyan dan Yue Xing Bambu, kedua wanita ini dapat disebut sebagai orang yang paling cantik. Bahkan di Zhongzu, hanya ada beberapa orang dengan kecantikan yang luar biasa seperti itu. Mengham, setelah mendengar komentar tersebut, orang-orang di Dong Suanyu sangat senang. Sebelumnya, mereka dikritik oleh orang-orang. Sekarang, mereka telah melampaui wilayah lain dan menjadi dunia di sebelah Zhongzu. Ini adalah transformasi 180 derajat. Benar saja, orang ini berhasil menembus surga ganda Hualong. Mereka semua tahu bahwa Dugu Wudi sedang mencari masalah dengan Wu Chen. Jika pihak lain masih memiliki kultifasi dan kekuatan yang sama, mereka tidak perlu khawatir. Karena Wu Chen lebih kuat darinya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekarang Dugu Wudi telah menembus surga kedua alam Hualong dan kekuatannya meningkat pesat. Jika dia menantang Wu Chen, situasi Wu Chen pasti akan jatuh ke dalam krisis. Namun, Wu Chen stabil seperti Gunung Tai. Dia sama sekali tidak panik. Melihat Dugu Wudi, dia harus mengatakan bahwa bakat dan kekuatannya sangat kuat. Orang biasa tidak dapat menandinginya sama sekali. Namun, jika Anda ingin menggoyahkan posisinya, Anda tidak dapat mengandalkan pencapaian dan kekuatannya saat ini. Kultifasi Anda juga merupakan surga ganda dari alam Hualong. Lu Xuan Feng juga terkejut melihat Dugu Wudi. Dia tidak menyangka bahwa kultifasi Dugu Wudi sekarang telah menembus surga ganda alam Hualong. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mencapai surga ganda alam Hualong, tetapi tidak membiarkan saya menerobos. Dugu Wudi berkata dengan Enteng. Lu Xuan Feng berkata, Tentu saja tidak. Aku hanya ingin tahu bagaimana Wu Chen dari Dong Suanyu mengalahkanmu. Dengan kekuatan Dugu Wudi, dapat dikatakan bahwa dia adalah orang paling kuat di wilayah Dong Suan yang stabil, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ada eksistensi yang lebih kuat di kepala Dugu Wudi, yaitu Wu Chen. Terima kasih telah menonton!